Polonjaan Mall Alam Sutra, Tangerang Selatan, Rabu Siang. Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Satu orang karyawan kantin bernama Fian dilaporkan mengalami luka pada bagian kaki akibat terkena serpihak ledakan. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Tito Karnavian yang memimpin langsung olah tempat kejadian perkara. Ledakan dipastikan berasal dari sebuah bom yang diletakkan di dalam tempat sampah yang ada di dalam toilet. Meski demikian, tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang hingga saat ini masih melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab ledakan. Sebelumnya, ledakan bom dengan daya ledak rendah berbahan PATC terjadi di area toilet Mall Alam Sutra pada Kamis Siang 9 Juli lalu. Ledakan juga terjadi sekitar pukul 12.00 lewat 26.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, di reskri Mumpolda Metro Jaya, Kombes Polisi Krisna Murti memastikan ledakan di toilet Mall Alam Sutra hari ini merupakan ledakan bom. Di sinyalir, ledakan ini memiliki kemiripan dengan ledakan yang pernah terjadi di mall ini dan juga mall ITC Depok sebelumnya. ada satu, kakinya luka, kena pecahan, ditaruh di tempat sampah ya, ada pecahan, kakinya luka, nanti tidak berat. Sudah di rumah sakit, sekarang sudah di BIAB. Anggota terus bergerak, sekarang di lapangan. BIAB. Nanti, apabila pada waktunya, ya, apabila terukam akan kami sampai kembali. Ya Pak, BIAB. 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 Sudah, sudah, insya Allah, insya Allah ada. BIAB. 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 Insya Allah masuk sini pada waktunya akan terukam. BIAB. 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 Dan saat ini telah bergabung bersama kami, Kabit Humas Pelport.